Kepada izinan apel, hormat senjata! Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan guna mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dijadwalkan tiba di Jayapura, Papua pada Senin malam 9 Oktober besok. Wakil Presiden Ma'ruf Amin direncanakan bakal menjalani serangkaian agenda mulai dari bertemu gubernur Papua, meninjau Papua Youth Creative Hub, berkunjung ke Stadion Papua Bangkit, serta peletakan batu pertama Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brikjen TNI Deddy Hardono di Jayapura Minggu 8 Oktober mengatakan ribuan pasukan ini akan ditempatkan di sejumlah titik yang bakal dikunjungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saya berharap kepada seluruh personil yang diberi percayaan dan amanah melaksanakan tugas pengamanan IPIP agar benar-benar mempersiapkan pengamanan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai nantiasa berpedoman pada aturan yang berlaku, selalu waspada, dan perhatikan faktor keamanan personil dan materil. Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berkantor selama dua hari di Papua. Wapres akan berdialog dengan aktivis HAM, pengusaha lokal, hingga tokoh olahraga guna mendengar aspirasi mereka. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.